Welcome to channel GNV Go! Video berikut menampilkan pelatihan keyboard oleh Pak Frankie Leander Selamat berlatih kakak Jason dan teman-teman Terima kasih telah menonton 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 tapi waktu dia main, ada beberapa lagu yang main bakti sepertinya dia main dengan rasa gerai bahkan dia main dengan suara organ yang menurut saya lebih enak dari saya main organ saya pikir dia main bakal gimana, gak tau aja pake keyboard nah buat saya, pemusik katolik tuh harus gini karena di beberapa tempat di Jakarta, pemusik katolik tuh banyak dikritik omongong karena terlalu slow, gak bisa main gereja bahkan omongong punya pertanyaan kamu gak tau itu kan gak ya tapi kita main di lanjut ya sekarang kita chord kita maju sedikit ke chord, yang pentatonik saya lewat dulu itu nanti tapi pengertiannya kalau nada minor dan nada mayor kita bisa out pentatonik itu sebenernya cuma mengurangi, pentai itu artinya lima jadi nanti pentatonik itu cuma mengurangi nada aja supaya dimana, sisanya apa satu nada contoh, bapak ibu cuma pegang C mayor udah pernah main C dong pasti oke, sekarang semua main C mayor tapi yang bentuknya domisol ya karena ada banyak bentuknya yang domisol, oke itu C mayor nah, kita lihat sekarang disini minor itu artinya nada minya turun setengah nah, jadi kalau dari C minor turun setengah mana eh, slow oke, inversi pertama itu tinggal lagi mi, sol, do, tinggal dua kali inversi kedua adalah sol, do, mi jadi satu kejadian saya seorang pegang C lalu saya bilang nada ketiga eh sorry, saya suruh dia pegang ya, saya suruh dia pegang C mayor saya bilang nada ketiga itu turun setengah nada ketiga kalau yang nanti, dia akan tahu tapi karena dia pegang C-nya mi, sol, do nada ketiga yang dia maksud adalah C, mi, sol, do buat tangan dia ini nada ketiganya jadi yang biar turunin ada tiga jadi yang biar turunin ada nada do, jadilah E minor bukan C minor jadi, kita akan sama-sama pahami kalau a chord minor itu adalah nada ketiga dalam arti nada mi dari chord yang kita mainkan diturunkan setengah oke, sekarang coba pegang chord 4 G tapi jangan yang sol, siring ada yang suka pegang G bentuk lain? ada apa? resolusi oke, kalau saya bilang kalau posisinya resolusi, kita pakai resolusi semuanya oke sekarang saya mau bikin dia jadi G minor yang diturunkan nada apa ini G mayor sekarang saya mau bikin dia jadi G minor yang diturunkan nada apa tadi saya bilang kalau minor itu artinya nada ketiga dari chord diturunkan setengah artinya nada mi nah, berarti yang turun nada apa kalau G nya resolusi yang turun nada apa supaya jadi G minor nah, betul nada B kenapa nada B kenapa nada B? A ya betul kalau kita main dari B dari G dua nya mana? G kan? re nya? A mi nya? B berarti mi B adalah nada ketiga dari G i i lagi ya, lagi kalau Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu tiga nya Amayor apa? bukan C apa? C kres C dan C kres itu beda Bapak Ibu jadi biar Bapak C kres berarti susunannya C kres C kres E dan A nah kalau A nya bentuknya begini Amayor nya Aminor nya mana ya? betul C betul C karena tadi logisnya adalah tanda ketiga dari A dari chord yang dimainkan karena kan A mayor mau jadi A minor berarti kita harus cari do re bing nya dari A jadi sebenernya mayor dan minor cuma sino B nah kalau ini itu per utama boleh ditulis nanti per biar saya ga lupa kalau saya begini per bisa jadi disini corek-corek per pertama bapak itulah ya pakai kanan-kanan saja ga masalah tangan-kanan aja main chord mayor di semua tangan-nada jadi tulis aja latihan chord mayor di semua tangan-nada kalau di semua tangan-nada artinya tangan-nada putih dan hitam oke dengan dibentuk 1-3-5 lalu 3-5-1 dan 5-1-3 jadi jadi bentuk dasar versi 1-2 latihan 3-5-1 3-5-1 5-1 jadi supaya kita lakukan oke pelatihannya begini saya kasih contoh yang 1-3-5 jadi biar gampang cari dulu 1-3-5 di C ini ini lalu kita dari C kemana nah ini ya bukan B tapi ke C C C C nah ini latihan chord pasunya latihan chord jadi kita latihan tenang semua chord mayor di semua inversi sekarang ini ya benar-benar di dasar 1-3-5 C 1-3-5 naik setengah C C C C C 1-3-5 D D ya kan tembok pokoknya bunyinya harus mayor ngomong penampilan yang sehingga semang di di nanti kalau udah bisa begitu di ketika 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 Jadi dari A sampai SOI, dari C sampai B, semua itu tadi, karena saya juga punya pengalaman, dia gak bisa pakai C yang lain karena gak biasa, gak biasa dan gak bisa itu dua hal yang berbeda, kalau kayak tadi kan bapak itu orang saya tadi tahu, cuma karena gak biasa akhirnya yang dipakai repos, kenapa? Karena gak biasa, bukan gak bisa lho, karena saya aja goblok bisa jawab, tapi kan tahu, kalau gak biasa itu gak tahu, kalau gak bisa itu gak tahu, kalau gak biasa itu gak bisa pakai, seperti itu, beda ya. Lalu hal yang sama untuk kot minor, jadi kalau kot minor tulisnya kayak gini, yang di kertas, 1, B kecil, 3, B kecil itu melambatkan tambah mol ya, kalau tanda pakel itu crash ya, bukan hashtagnya Instagram ya. Nah berarti kalau yang minor itu, 1, mol, 3, 5, lalu, mol, 3, 5, 1, lalu, 5, 1, mol, 3, kayak gini. Kalau nanti jadi B minor, yang bikin kot minor tangan, Karena tangan, tangan kirinya ngapain? Pegang B-nya, yang B sama B. Gitu, itu tugas tangan kiri. Tangan kiri cuma B dan B, tangan kanan yang buat B di sol. Latihan itu, lagunya nyanyi dalam hati sisi. Boleh kita latihan, saya kasih waktu 10 menit, kita latihan kontor itu di lagu. Jadi, gak usah main belu di lagu. Jadi, bener-bener latihannya begini. Nah, dianggap saja, ini dalam hati, dianggap saja. Ini kasih tanda kurung, kita latihan ini begini. G-nya pake yang domisol. Domisol ini dari G ya, semuanya. Lalu, kot berikutnya, yang itu apa? B minor, berarti. B minor-nya, pake nada, C-ni-sor. C-ni-sor, ya. Lalu, siapain di situ. Jadi, start orang dari G-d-sor tadi, kita pindah cuma sejuta ke sini. Lu akan muka ke sini atau ke sini. Boleh bayang? Kalau tangan kirinya gak sebaik saja, nyugut di lagu. Yang ketuk, yang lengkap, bentuk itu tangan kanan. Tangan kirinya sekali bunyi. Biar tidak beropar, ikut. Sampai jumpa ke sini. selamat menikmati jadi nada tertingginya chord kalau ngomong main musik paling tinggi ke kanan atau ke kanan berarti letak note lagu harus ada di kanan dari susunan chord contoh kayak tadi, sol, do, do nya g kan berarti kita harus main G yang susunannya mi, sol, do lalu kan ada lagi mi, do, mi, ini B minor berarti B minornya harus sol, si, mi pokoknya buntutnya sol, si, mi tapi gak usah ditulis, coba kita belajar untuk kalibaran anak-anak kita belajar jalan sendiri tanpa diuntut kita belajar latihan tangan kanan dulu gak apa-apa jadi latihannya simpel nah ini kan C kan berarti C nya ujungnya harus nada do nya g berarti C nya yang fa, la, do jadi manis jadi otomatis note lagu itu harus ada di klikin dan dari manis tapi masuk di dalam chord kalau kita pegang G nya do, mi, sol berarti nada tertingginya apa chord itu sol, betul sementara kebutuhan lagu ini adalah do, itu dia berarti diubah aja betul jadi yang diubah adalah inversi yang bukan chordnya ya, do yang diubah ada chordnya kenapa kita bilang susah karena memang kalau kita main blogging ini ingin orang nyanyi kita kan jarang pakai intensi kita sepengini kita pokoknya penting bunyinya G chord itu kadang perlu kita temani nah, kita temani dengan chord ini chord yang saya tahu tadi itu sebenarnya mengikuti pecahan suara ini S.A.T.B ini kalau Bapak Ibu lihat ya, Bapak Ibu lebih apa susah lihat isinya B minor adalah mi sol, do sol isinya E minor adalah domi dol kalau dikit jadi mewakili chord jadi kalau kita ngilih chord kita gak tabnat chord mereka gitu karena kalau chord kan taat dengan kalau chord suara dia kan taat dengan pecahan ini kalau kita main chord yang beda walaupun gak salah tapi akan tabnat dengan wajah mereka jadi anggap kita lagi main sendiri nih kita disuruh main sendiri kalau saya main itu begini kan seperti ini seperti ini tapi kalau saya main jadi kayak jadinya main gak sendiri ya tapi ada temennya jadi ada kesan muda kalau kita pakai chord kenapa itu kesan ramai? karena suara chord itu kan suaranya ramai jadi kita mau main lang satu pun udah kencang suaranya beda suara gendah suara piano makanya kenapa saya minta semua latihan piano supaya nanti kalau kita tahu waktu main piano itu kita bisa lebar mainnya padat gitu gak kering gak seperti itu tujuan lebih paham kan? lebih paham ya? oke kita coba ini memang susah saya gak bilang ini gak apa ini memang susah selamat menikmati 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 Hai ini ini lalu C ini kira-kira ini 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 itu pindah kenapa? karena di sini kan G nih Bisa aja tetap G nya di sini kan tapi kan di sini notenya berubah jadi Do jadi tetap G cuma berubah inversinya itu yang saya maksud ya lalu di sini lalu di sini G nya pindah lagi karena Sol notenya ini sebenernya D saya kan tulisnya D tapi kan notenya Mi jadi kalau saya mainin tanpa istilahnya tanpa orang nyanyi kalau saya main pakai inversi ini kan dia jadinya lagu tapi tetap kon ya kan tidak sepi itu gold oke jadi nanti kita coba jadi sekarang fokusnya sisa waktunya latihan ini jadi nanti minggu depan kita bisa coba praktek lagi dan bisa lebih baik oke kan saya bisa pecah 1,2,3,1,2,3 betul secara hitungan kasar tapi secara nama dan harga not jelas beda karena penyebutnya beda 3 per 4 dan 6 per 8 yang 1 per 4 ini itu adalah nocak kutub jadi kalau 3 per 4 itu 1,2,3 kalau 6 per 8 itu dia gitu 2,2,2,2,2,2 contohnya gampang kalau yang biasa main pakai ritm coba aja lagu 6 per 8 pakai remover bingung keyboardnya bingung dengan kan kita keyboard juga bingung pasti karena nggak pada sempatnya jadi nggak bisa 6 per 8 itu dibagi 3-3 nggak bisa beda cerita tapi 6 per 8 justru sama dengan 4 per 4 contohnya gampang contohnya gampang lagu 6 per 8 kalau lagu berhubus-hubus itu 6 per 8 atau 3 per 8 coba itu 3 per 4 kalau lagu ini ini nah ini saya juga hidup ini adalah kesempatan itu berapa? 6 per 8 6 per 8 kan? kita coba ya 6 per 8 ini saya main 6 per 8 sebentar coba nyanyi ya hidup ini bisa ya ada orang kesempatan bisa kan? oke coba hidup ini ada orang kesempatan tapi kalau dia diganti bisa oke hidup ini ada orang kesempatan hidup ini karena kalau 6 per 8 itu kayak 3 3 3 3 jadi 2 bar 6 per 8 itu sama dengan 1 bar itu bisa ditulis makanya kalau kalau itu nah sekali lagi kalau mau latihan jangan pas hari-hari hari-hari itu bahaya itu mengobankan seluruh acara kalau mau latihan hidup ini aku padahal hidup ini tapi jangan pas gitu gitu jadi kalau teori ini udah berjalan selebihnya kita di kelas ini terutama kita akan mengembangkan dengan lagu-lagu makanya ini kelas ini saya minta pilih satu lagu tambahan yang emang jadi perkuasaan kita kita kuasai lagu atas pilih satu mau dua boleh pilih aja siapin aja jadi nanti pertemuan berikut prakteknya latihannya dengan lagu masing-masing yang dikuasai juga kalau lagu ini kita sama-sama jadi ada lagu yang dikuasai yang memang pilihan oke jadi nanti kita kembangkan lagu-lagu itu sampai bentuknya bisa jadi macem-macem dimainin dengan gaya organ bisa main dengan gaya piano bisa dimainin dengan rhythm pun bisa jadi suster yang bisa main cuma dengan organ nanti bisa juga main video kita ketemu lagi besoknya jam yang sama kalau bisa sih on time supaya kita bisa mulai sama-sama betul kata pak gary sobat kalau saya sudah mulai lalu ada yang terlambat ketinggalan kasihan yang kalau saya mundur kasihannya sudah datang peninggalan ketika ketika терangan Terima kasih.